Selamat pagi, kita akan belajar bab 9, yaitu Berapa harganya? Kita hari ini akan belajar harga yang tertera di supermarketnya yang ada di Chungkuo Jadi belajar harganya, kita tidak belajar uangnya, tapi kita belajar nominalnya Kita tidak belajar uangnya, tapi kita belajar nominalnya Ini untuk pembahasan hari ini Sebelum itu, seperti biasa, kita kursi terlebih dahulu Kemarin, saya kasih kalian tugas untuk yang ini Semoga setelah memahami sendiri dan melihat kosa katanya Kalian bisa lebih paham daripada pas kemarin baru saya kasih soalnya Semoga lebih paham ya Oke, yang pertama Siapa yang mau pertama? Siapa yang mau pertama presentasi, hasilnya kalian mengerjakan Ada yang maukah? Jess, oke Jess Ada dua ya, yang pertama T.I. Jess, mau ke mana? Mau ke mana? Saya mau ke syukian Syukian, oke, boleh Saya mau ke dalam diri Saya akan melakukannya Saya akan melakukannya Okay Saya akan melakukannya Saya akan melakukannya Saya akan melakukannya Selamat menikmati Cuman itu saja yang salah Jadi arahnya, posisinya itu diletakannya di belakang Karena ada dua, jadi kalau kalian nyebutin dua tempat Itu arahnya ditaruhnya di belakang Yang kedua, kamu mau ke mana? Yang ke mana? Saya mau ke jenang Jenang, oke Oke, hentang tuh Udah langsung diberikan Hentang-hentang, bener semua kok Jess 但 silahkan Lanjutnya yuk Selain Jess Jess bagus, udah benar itu tadi Define lo sir Define Define,你要去哪 去第二的市场 Ok,第二的市场 总值 你往前走 到 市值 路口 然后 往座 怀 再 往前走 往前走 进过 第一的市场 Ok 第二的市场 就在 就在 左边 左边 Ok,很棒 Define 然后第二 你要去哪 去数点 数点, ok 总值 你往前走 到 红 绿 灯 然后 往 坐 拐 再 往前走 到 红 绿 灯 然后 往 坐 拐 往前走 数点 在 图书 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 数点 在图书 图书 快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快カ快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快加快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快 perniaga, perniagaan daripada di dunia ata di dunia? D critica, ok, kita coba. Peng jalan jalan dan kaku-kan. Perniagaan jalan 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 di dunia. Pertanyaan jalan 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 di dunia. Ok, jalan jalan di dunia. Oke lanjutnya, kamu mau pergi mana? Kedua mau kemana? Uhhh... Dukesu kuan. Ok, silahkan. Dukesu kuan, ok. Dukesu kuan, 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 Nukesu kuan, Oke Nearerang Dukesu kuan, Dukesu kuan, Dukesu kuan yang lebih tinggi, Dukesu kuan, Dukesu kuan, Dukesu kuan, Dukesu kua, Dukesu kưởng Falcon Почему, Dukesu kering. O raspberry könnte. Jong sewaan agen-sou. Jok lho Hong lujeng. Jaiwang kien-sou. Okay. O-Gwan Chi Wojallu Bien. O-Gwan Chi Wojallu Bien. Okay, Mbaom, kamu mau kemana lagi? Siu Tien. Siu Tien, okay. Silahkan. Terima kasih. Oke, selain Rini, siapa yang lainnya? Fadila, kamu mau ke mana? Oke, di-i, 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 di-i. Oke, silahkan. Oke, yang lanjutnya. Tau hong yu ten, ren hao chai wang chien chou, kong yun chiu, chai chuo pian. Oke, hanbang, hanbang tau tui le, tau tui le, semuanya benar, gak ada yang salah. Oke, siapa yang lainnya, say, say. Jai, lau se. Jai, ya bukan, ajai bukan. Iya, lau se. Oke, yuk, ajai. Silahkan. Nihau chien nara, ajai ya jien nara. In hang he tu shu kwan. In hang he tu shu kwan. Oke, xie xie. Eh, xie xie. Ting, xie xie. Silahkan, silahkan. Chong chur wang chien chou, tau le hong yu ten. Chai wang kian chou. In hang jiu chai yu pian. Oke, raho na. In hang he tu shu kwan. Yang tu shu kwan. Chong chur wang chien chou. Tau le hong luteng. Wang chuo kwai. Oke. Chai wang kian chou. Chai, dao le hong luteng. Chai wang chuo kwai. Chai wang kian chou. Tuh shu kwan chiu. Chai yu pian. Oke, oke. En pang, udah bener. Tapi terlalu banyak chai. Chai-nya itu bisa digunainya sekali aja. Kalau enggak di tengah-tengahnya. Habis itu enggak perlu dikasih chai. Langsung aja gitu. Oke, chai. Yang paling lain udah bener. Oke, mbak. Xie xie. Yuk lanjutnya. Selain chai, siapa? Xie yu. Ada yang mau coba? Debbie, Debbie. Oke, boleh. Boleh lusut. Ternyata tinggal Debbie doang ini kayaknya. Oh, ternyata saya doang ya. Tidak, saya juga belum sadar. Ini tinggal Debbie. Tentang kan. Niel Cinar. Mau pergi gimana? Tunggu sekolnya dulu, mbak. Tunggu sekolnya dulu, mbak. Tunggu, eh, sorry. Swei xiao. Swei xiao, iya. Yin hang. Oke, Swei xiao ke Yin hang. Yang pertama Swei xiao dulu ya, berarti ya? Iya. Oke, xing silahkan. Cheong chai yi zi chou. Tau le hong yu tang. Wang chou, eh, wang chuo kai. Tai yi zi chou. Tai tau le hong yu tang. Ren hou wang yu kui. Oke. Swei xiao, ciu chai. Yopian, pangpian, tu shu kuan. Yopian, pangpian. Pilihnya salah satu aja. Oh, kalau gak bisa kayak di, dan gitu ya, lausa kayak. Di seberang. Di itu kan, di seberang kayak gitu. Gak bisa. Kalau dalam bahasa mandarin, misalnya salah satu. Pilihnya salah satu aja. Mau pake yang di samping itu aja, atau di sampingnya. Mau sebelah apa, atau di samping itu. Oke. Maunya pake yang mana? Yang ini, yang siyao, ciu chai. Ciu chai aja. Oke. Ciu chai yang lain ya? Yopian. Ya, yopian. Oke. Enpang, raho ti er. Xin hao na jamadu. Gimana jalannya kalau keringin? Cheong chur wang chen chou. Oke. Sao le she ce lu kou wang chai wang chen chou. Oke. Ren hou ching kou wu kuan. Yen ha chiu chai yopie. Tunggu, tunggu, tunggu. Maaf, lama. Ini juga soalnya saya pake yang double kayak gitu lagi. Gak apa-apa. Pilih salah satu aja, Beran. Oke. Oke. Yen hao, ciu chai. Cien pang, si chang. Cien pang, si chang. Cien pang, si chang. Didepannya kan, cien pian. Ya. Si, cang de cien pian. Jadi, arahnya itu semuanya arah ditaruh di belakangnya tempatnya. Oke. Se chang to cien pian gitu ya. Cien pian. Oke. Oke. Han pang, siya siya Debbie. Siya siya los. Oke. Han pang. To trailer. Oke. Saya awalnya juga takutnya kalian kesusahan, tapi bagus pada bisa semua. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ini yang kemarin belum jadi. Nah, untuk tadi, kan kalian, kalian kan tadi harus menjelaskan. Jadi, seolah-olah kalau ketika kalian di Cungpo, kalian pergi ke Cungpo, terus ada orang tanya nih, kalau mau ketusupan di mana ya? Nah, kalian ngejelasinnya. Kan pasti kayak gitu. Kamu dari sini jalan lurus, terus terus belok kiri, belok kanan, kayak gitu kan. Nah, yang ini, yang ini, yang sekarang, saya mintanya kalian gak perlu kayak gitu, tapi cukup jawabnya kayak gini. Kalau saya tanya gini. Jingwen, yin hang sejain ali ya? Yin hang itu di mana? Yin hang cain na? Kalian jawabnya, zai cian pian, zai chi chan te cian pian di depannya terminal bus, kayak gitu. Jadi cukup jawab itu aja. Bisa pakai yang ini, pei si tung nan, bisa pakai ini juga. Bisa pakai di antara, atau pokoknya pakai semua kosa kata yang kemarin lo sudah kasih. Jawabnya cukup kayak gitu aja. Yow cui chan nar, di sampingnya zhe chan, atau di depannya shi chan, atau di depannya shi chan, juga boleh. Atau di sebelah timur, barat, selatan, utara, juga boleh. Jadi cukup jawab satu kata aja. Satu kata aja. Gitu ya. Oke, saya akan kasih pertanyaan. Nanti langsung siapa yang bisa raise hand aja, raise hand aja, raise hand aja. Kalau raise hand saya bisa lihat siapa yang awal. Jadi nanti raise hand, terus contohnya, oh ini Debbie dulu nih. Terus abis itu Debbie jawab kayak gitu. Kalau Debbie nanti masih salah, saya akan pilih yang bawahnya Debbie yang tadi raise hand. Jadi siapkan raise hand-nya nanti abis ini. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Shih chan, jai nar, jing wun. Shih chan, jai nar, benar. Jing wun, shih chan, jai nar. Yang tahu jawabannya langsung raise hand. Jing wun, shih chan, jai nar. Melisa, melisa terlebih dahulu, habis itu baru define. Kita dengar jawabannya melisa dulu ya. Melisa define terus siapa nih? Jess juga. Jess yang terakhir. Melisa define Jess. Jadi melisa dulu. Nanti kalau kurang define, define kurang baru Jess. Melisa. Si chan, jai nar, jai nar, jai nar. Oke, heng pang. Si chan, jai nar, jai nar, jai nar. Heng pang, heng pang. Saya mau tanya ke define dulu. Kalau define, jawabannya sama atau punya jawaban tersebut? Sama, lho se. Sama, oke. Kalau Jess? Sama, lho se. Sama, oke. Oke, mesyu. Kalau sama berarti saya nggak akan tanya lagi. Oke, pertanyaan kedua. Silahkan bisa di lho. Oke. Pertanyaan. Oke, connection saya bermasalah. Oke. Bisa dengar suara saya sekarang? Kaya, ma? Kaya, oke. Kaya, lho se. Yang bisa langsung resen. Oke, Jess terlebih dahulu, terus baru Debbie. Eh, enggak, 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 enggak. Tadi Jess, enggak, bukan Jess. Bukan Jess. Sorry, sorry. Debbie, ya Debbie. Ternyata Debbie yang. Ingat, posisinya ditaruhnya di belakang. Jadi, tempatnya dulu, baru posisi. Jadi, Van Tien, Chai, mana, sama mana, terus baru posisinya. Gimana? Paham kan? Van Tien? Itu tadi, lausung nge-freeze. Apa? Lausung, maaf. Jadi, gini. Jadi, Van Tien, terus habis itu, kalau mau nunjukin, itu tempatnya dulu, tempat mana, sama mana, kalau dua ya. Kalau enggak, kalau cuma satu, berarti tempatnya dulu, baru posisinya. Jadi, posisi itu selalu di terakhir. Posisi kita ngeletakinya di terakhir. Posisi ngeletakinya di terakhir. Paham kan? Debbie? No? Debbie? Debbie? Oke, silahkan. Ya, halo. Pan Tien... Pan Tien, Chai. Pantien, Chai. Pan Tien, Chai. Tu, 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 Su, Kwan. Dan tu. Ke, Ke, H-E. Terusannya. Ke, Ke. Tu, Su, Kwan. Ke, Yen, Hang. Ke, H-E. denger gak apa saya denger gak suara saya sekarang halo saya tulis ini putus-putus oh putus-putus suara saya sekarang juga oh sekarang masih putus-putus agak ini sih oh terima kasih benar-benar saya pakai battery dulu wifi nya bermasalah sekarang kira-kira masih putus-putus atau sudah lancar sekarang saya bilang suara lancar tapi videonya masih delay gitu oh jadi videonya yang delay ya sekarang tapi suara saya lancar iya lancar oke 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 ini yang rasanya aku oke sekarang sekarang gimana videonya gimana 5 sudah oke oke saya mau kasih tahu yang tadi itu dan he h sama e he bukan he tapi he he oke yuk dilanjutin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Yang tadi apa, Rini? Coba, jawabannya sama enggak, tapi? Lain. Lain, yuk. Saya akan dengerin orang sama aja kok, yuk. Fan tien zai yin hang de suo bian. Fan tien zai yin hang de suo bian. Suo bian. Suo bian. Suo bian. Oke. Suo bian. Oke, benar-benar. Fan tien zai yin hang de suo bian. Sesei Rini. Oke, yang ini. Yang ini tadi pertanyaan saya. Jinguen yiyuan jai nar? Yiyuan jai nar? Yuk, yuk. Oke, oke. Oh, difang. Difang yang paling atas. Yo, difang. Yiyuan. Zai shang chang de suo bian. Oke, hijnmang. Yiyuan zai shang chang de suo bian. Hijnmang, h香. Pertanyaan yang terakhir, yang terakhir ya. Jadi siapapun kalau memang itu, langsung raise hand aja, nanti saya tanyain satu-satu kok. Gak apa-apa. Oke. Yin hang jai nar? Jingwen, yin hang jai nar? Silahkan raise hand. Jingwen, yin hang jai nar? Yup, yup. Oke. Oke, Jess. Yin hang jai nar, Jess? Yang jai jauh cante apa depannya? Jian bien. Jian bien, iya bener. Bener, jai jauh cante, Jian bien. Oke, siapa namanya? Jess. Terus selanjutnya, siapa yang mau? Oke, saya tunjuk ya. Ini ada yang saya belum dengar suaranya. Itu adalah Fadila dan Ajay. Halo, Fadila dan Ajay. Coba yuk. Aku masih agak bingung. Itu kita dari mana sih intunya? Apanya? Dari, apanya, apanya? Intunya, apa, arahnya itu loh. Aku masih agak bingung soalnya. Oh, arahnya? Oh, iya. Seharusnya tanya aja. Gak apa-apa. Saya jelasin lagi. Contohnya ini ya, kan saya tanya, Yin hang itu di mana? Oh, Yin hang itu di depannya di depannya bus terminal. Kan udah-udah itu kan? Udah dapet catatan yang kemarin tuh? Catatannya? Yang sungguh ya? Jadi kamu tinggal ituin aja. Tinggal berasaman dari ini aja. Jadi, Yin hang, cai. Tadi jawabannya Jess tuh, Yin hang ada di depan bus terminal. Jadi, Yin hang, cai. Jadi, cante, Jian bien. Cante, Jian bien. Di depannya bus, terminal bus. Jadi, nanti tempatnya dulu, baru arahnya kayak gitu. Paham? Apa masih bingung? Iya, iya. Iya, iya. Aku mencoba untuk memahami. Oke, oke, oke. Bisa juga Yin hang itu di sampingnya Fanten atau di sebelah kirinya Fanten atau sebelah kanannya Fanten itu juga bisa. Cuman kayak gitu aja kok. Itu tempatnya dulu baru posisinya gitu ya, Lawsha? Iya, iya. Semuanya itu posisi selalu di belakang. Jadi, tempatnya dulu baru posisinya. Ah, iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, oke. Oke, Lawsha. Aku mencoba memahami. Oke, oke. Gak lupa. Ajay, ajay udah raisin. Yuk, Ajay. Yin hang, pantian te pangpian. Pantian te pangpian. Hempang. Tapi, di depannya itu dikasih cai ya. Cai yang berarti di. Iya, oke. Berarti in hang chai gitu, Lawsha. Iya, iya. In hang chai. Gitu. Coba dibaca lagi. In hang chai, pantian te pangpian. Oke. Oke, hempang, siya-siya, Ajay. Saya tuliskan rumusnya ya, biar kalian gak bingung. Ini boleh ditulis nih kalau masih bingung. Ini rumusnya. Jadi, tempatnya dulu, habis tempat itu dikasih cai, habis cai dikasih tempat yang keduanya lagi, terus baru posisi. Jadi, semuanya posisi itu ada di belakang. Oke, iya. Saya ada lupa tulis. Di atasnya, di sebelum posisi dikasih te ya. Dikasih te. Di sini nih. Ini dikasih te. Bisa tulis lagi deh. Di sini kasih te. Belum bisa tulis lagi. Ini sebenarnya di kemarin ada yang kemarin. Oke. Jadi, tempat satu, kai tempat dua, terus kasih te baru terakhir posisi. Kayak gitu. Arahnya. Oke ya. Sudah ditulis kah? Kalau sudah, kalau sudah saya akan lanjut ke yang berikutnya. Sudah ya. Oke. Clear all. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oh, udah semuanya. Sebentar ya. Oke. Nah, ini lanjutnya yang kemarin yang saya belum bahas. belum jadi bahas. Yang pertama, sekecemetu, bacanya gimana ini? Di sini ada pinginnya yang sebelah kanan. Nomor satu bacanya gimana? Ni te shu pao chai nar. Ni te shu pao chai nar. Ada yang tahu artinya apa? Ni te shu pao chai nar. Tas kamu ada di mana? Iya. Tas kamu ada di mana? Terus yang kedua, sekecemetu, bacanya gimana ini? Ni te shu pao li you shen me. Ni te shu pao li you shen me. Li itu dalam you itu ada. Jadi artinya apa? Dalam tas kamu ada apa? Dalam tas kamu ada apa? Nomor tiga, sekecemetu. In hang chai nar. Artinya apa? In hang chai nar. Bang ada di mana. Bang ada di mana. Benar, bang ada di mana. Terus, sekecemetu, bacanya gimana? In hang te tung bian zhi, sementifang. In hang te tung bian zhi, sementifang. Artinya apa? Sebelah timurnya bang. Iya. Sebelah timurnya bang itu tempat apa? Tifang itu tempat ya. Tempat apa? Sempat itu apa? Terus, habis itu lima, nomor lima. Cekcemetu, bacanya gimana? In hang te tung bian zhi, sementifang. Sementifang. In hang te tung bian zhi, sementifang. Artinya apa? Sebelah barat. Sebelah barat bang ada. Ada tempat apa? Iya, ada apa? Ada tempat apa? Terus, iyo. Nite cuo. Eh, kok saya yang baca kalian yang baca, yuk. Silahkan. Nite cuo. Nite cuo. Cusang. Nite cuo. Nite cuo. Nite cuo. Cusang. Sama artinya apa? Di atas mejamu ada apa? Iya, di atas mejamu ada apa? Oke, yang ke satu. Nite cuo. Siapa yang mau jawab? Nite cuo. Nite cuo. Nite cuo. Nite cuo. Nite cuo. Nite cuo. Jawabnya gimana? Ada yang mau jawab? Yang mau jawab bisa langsung sebutkan nama. Sebutkan nama. Nanti barengan gak apa-apa. Biasanya jawabannya beda. Oke. Nite cuo. Cain. Oke, Acai. Cuo. Wode. Kalau ni. Ditanya ni. Jadinya kan saya. Amutasmu dimana? Oh, tas. Oke. Wode. Wode. Supao. Hai. Ya. Cuo. 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 kalian gak perlu lengkap tinggal sang gitu aja itu untuk khusus jadi bukuku ada di atas meja cukup atas sekolahku ada di atas meja kalau di atas kasur tinggal udah kayak gitu jadi gak perlu pakai gak perlu pakai cukup sang gitu aja oke oke lanjutnya pertanyaan berikutnya deh ya nomor dua siapa yang mau jawab define ya define ada yang lain atau cuma ini pertanyaan yang mirip kayak tadi kalian bisa ngarang sendiri yang penting benar langsung sebut nama aja gak perlu jes 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 kalian tinggal sebutin tempat aja yang udah lo kasih kemarin tempat kata tempat inhang inhang dunggian inhang Sebelum jawab Mau nanya dulu Ini kalau jawabnya kayak gini Nyebut in hangnya dulu kah Atau langsung ininya aja Kalau jawab pertanyaan yang benar Kita jawabnya dari depan Terus kata tanyanya Diganti kata tempatnya Ganti jawabannya Nah nanti jawabannya yang disini Yang di depannya tetap dibaca Sesuai dengan pertanyaannya Oke Berarti In hang te tung pian Te Se 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 chang Se chang Se chang Benar Oh iya benar Se chang Oke udah bener Gitu aja Iya gitu aja Oke Seja 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 Benar Kita banyakin aja Tosho Biar terbiasa Nomor lima In hang te si pian Se sama tifang Jawabnya kayak debi tadi Tinggal tempatnya aja diganti namanya Seja Melisa Melisa Ini banyak nih Saya lihat ada Melisa Ada Aja Ada Fadila Fadila mau nyalain ya bukan Iya kan Saya kalau ngajar saya suka liat kayak gini Satu-satu Gapapa nanti tifanya langsung Aja dulu Baru Melisa Baru nanti Si Fadila Aja dulu ya In hang te si pian Se Sui xiao Sui xiao Oke Tanpa Siya si aja Melisa Kita denger jawabnya melisa In hang te si pian Se Chau shi Chau shi Oke 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 Desee melisa Rangho Fadila In hang te si pian Se Chien Kalau di depan gitu berarti pakai piannya juga enggak Lau shi Oh Pakai pian Tapi Tapi gini Ini saya tanyanya bukan arah Tapi tempat apa Jadi Di Di sebelah situ tuh ada tempat apa Jadi Fadila hanya sebutin nama tempat aja In hang te si pian Se Sui xiao Sui xiao Nah kayak gitu boleh Mampang paham ya Fadila ya Iya Oke 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 Pertanyaan berikutnya Ini mirip dengan pertanyaan nomor dua kok Di atas mejamu ada apa Rini Rini Iya Ada yang lain gak apa cuma ipensu aja A Yo I Cuma Suma 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 Ayo kemarin udah belajar A Jen Pakainya Pakainya Biar gampang Biar gampang Biar gampang Pakainya I Yoi I I apa Satuannya apa Kalau alat tulis Ije 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 Kemarin A A B A A B C A B C A B C Susu itu asrama atau kos. Titik-titik apa. Jadi kira-kira tumpianya diletaknya di mana? Di A, di B, atau di C. Kalian bisa sekarang soret-soret jawabannya. Nanti saya akan tanya. Terus yang nomor dua. Jadi kantin sekolah kami. Terus ini arahnya. Terus habis itu perpustakannya. Saya akan kasih tahu yang sekiranya kalian belum belajar dulu ya. Biar untuk mancing masih ingat apa enggak. Nomor tiga, kuo ce itu meja. Fang ce itu diletakkan. Fang ce ini meletakkan artinya. Fang ce meletakkan. I pen hua, i pen hua satu vas bunga. I pen hua itu satu vas bunga. Sebuah vas bunga. I pen hua. Terus kuo ce can, kuo ce can itu stasiun kereta api. In hang itu bang. Ini seadalah. Coba seharusnya diletakinya di mana? Di A, di B, atau di C yang lain. Tung Pian itu sebelah timur. Tai itu di. Sang Min di atas. Si Pian sebelah apa? Masih ingat? Si Pian sebelah apa? Kok saya enggak dengar? Ada yang jawab, tapi saya enggak dengar suaranya. Barat. Iya, barat. Oke, oke. Masih ingat berarti. Oke, ini sebelah barat. Iya, dikerjain. Lima menit ya, dari sekarang lima menit. Lama banget itu sebenarnya. Tapi enggak apa-apa nih. Lima menit deh. Coba ajakan sebisanya dulu. Kira-kira itu diletaknya di mana? Di A, di B, di C. 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 Di A, di B, atau di C. Contohnya kalau semisal dari nomor satu. Soalnya yang Cai ini enggak ada. Ini diganti A deh. Yang ini diganti A. Contohnya kalau yang C diganti A. Terus jadinya kan C-nya ditulis di sini. Ini Jalung Purui nanti. Nah, terus kalian harus melengkapi kira-kira yang C itu diletaknya di mana? Oh, di A yang ini. Yang cocok di sini. Jadi itu. Su, 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 Su. Oh, ini maksudnya Acak ya? Bu, Su, 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 Su. Gimana? Ini kayaknya Acak gitu ya? Kalau ininya sih, kalimat itu udah benar. Cuma ada yang kurang. Di kalimat itu tuh ada yang kurang. Nah, yang kurang itu yang di dalam kurung ini. Oh yang di dalam kurung ini harus dilengkapkan di A, B, C atau D Iya, benar gitu Oke, paham ya Paham, Rosya Oke Terima kasih, Rosya Terima kasih Ini gak susah kok, pokoknya udah tahu Rumusnya awal-awal yang tadi kita udah latihan Udah paham, pasti ngerti itu adalah tanginya Oke Terima kasih Dan perlu diingat, kebanyakan tadi rumus yang saya kasih Sebelum posisi, itu pasti ada tanginya Itu poin yang pentingnya Jadi tempat satu, cahaya Tempat satu lagi, baru udah kayak gitu Kita coba ya, langsung bahas Oke, karena hampir jam sembilan soalnya Oke, nomor satu Nomor satu Nomor satu Benernya apa, siapa yang mau coba jawab Jadi A, semuanya bareng-bareng boleh Di A, di B, atau di C Letaknya Di C Bener, letakannya di C Pokoknya kalian harus ingat aja Habis posisi itu sering-sering diletaknya selata Terus nomor dua Di mana? Kayak di A, di B, di C, atau di B C Oh, di C C, ya, bener Di C Jadi kayak, apa Kantingnya kita itu Di Tadi kan rumusnya saya kasih Habis tempat Terus C Habis itu tempat lagi Baru T Terus posisi Jadi, di C Jawabannya yang nomor dua Nomor tiga Jawabannya di mana? A, B, C, atau D? A, B B B, jawabannya yang bener B, bener ini B Tata cuoce Iya, tata cuoce Tata cuoce Sangmian Eh, benar Sangmian Bener, bentar Tata cuoce Hoa Oh, ya, bener Bener, sangmian Iya, bener Sangmian Mapa saya jadi ragu Tata cuoce Sangmian Hoangze Ipen Hoa, benar Jawabannya yang B Yang di B Maksudnya yang di B Dan terakhir Nomor empat Di mana? B Di B Iya, di B Karena tadi saya bilang Itu diletakinya setelah T Gitu ya Oke Ini jawabannya nih Kita dibaca bareng-bareng yuk Yang ini kan udah lengkap Eh, kepencet Dibaca bareng-bareng yuk Tusuk Nomor tiga Nomor tiga Nomor empat Oke, hentang-hentang Kita lanjut ke Ini gak perlu Oke, kita masuk ke materi baru hari ini Pas waktunya Kita masuk ke materi baru hari ini Tadi masih inget Enggak Kita mau bahas apa hari ini Masih inget gak Yang tadi saya Berapa banyak Eh, kalau minjang Uang Oh, saw jen Itu yang Harga Lebih ke harga Bukan uangnya Kita fokusnya ke harganya Iya Harganya Karena kalau Kalau uang Kalau uang Itu sudah umum Makanya saya pengen kalian Belajarnya yang harga Jadi harga yang tertera Di price-nya Yang Kalau di mall Kalau enggak di Shopee-nya Jadi shopee-nya Itu ada Namanya Taupo Siapa tahu Nanti pas mau Kalian mau jalan-jalan ke sana Jadi bisa baca harganya Kita akan belajar itu Yang pertama Ini Tambahan dari saya Saya kecematu Bacanya gimana Hanyi Yang ini Yang ini Ing yu Ing yu Cekanlah Re 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 Cekan Te Munculah Te E Oke Terus cekanlah Aduh Uy 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 Hang Hong Go Hang Go Uy Same T jer Jangan Uy Ya Si Pan Yai Saya akan kasih tau Benernya bacanya gimana Yang pertama itu Han I Han I Ing I 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 Nada tiga ketemu nada tiga kita bacanya nada dua tiga Pa Yui Pa Yui Han Kuo Yui Han Kuo Yui Si Pan Yai Si Pan Yai Bagas Di sini jadi Han Yu itu bahasa Mandarin Yui Bahasa Inggris Yui Bahasa Jepang Yui Bahasa Jerman Yui Bahasa Rusia Pa Yui Bahasa Perancis Lalu Han Kuo Yui Bahasa Korea Han Kuo sendiri itu negara Korea Jadi kalau Korea bukan Han Kuo Han Kuo Yui Sipan, ya, yus, bahasa Spanyol. Oke, itu untuk sengce tambahan. Kita mulai ke yang hari ini, belajar hari ini. Pertama, cek-ceme tuh, bacanya gimana? Mai. Ini kita udah belajar, artinya mau beli mai. Cekana? Kue. Di sese, kue, kue, gitu ya. Nadanya empat, ya. Kue. Kue, 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 kue. Cekana? I, kue, 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 kue. Ya, ikung. Cekana? Kue. Yang terakhir. Kien. Nadanya dua. Kien. Kien. Oke. Sekarang bareng-bareng lause, ya. Kien. M 250. Kien. Kien. Kien yreleng. Kien. Kien yin. Ya, pecam. Kien. G Cien Cien Oke Sekarang saya akan menjelaskan Disini Mai itu membeli Masih ingat gak? Kalau menjual apa? Mai Iya, Mai nadanya empat Terus disini ada kue Kue yang berarti mahal Cienyi berarti murah Nah disini ada cin sama kung tim Maksudnya per setengah kilo itu gimana? Jadi cin itu hitungan setengah kilo Di cungkuk kita jarang pakai kung tim Ini saya bahasnya disini bukan untuk di Indonesia ya Tapi untuk di cungkuk Di cungkuknya sendiri Jadi cin itu per setengah kilo Disana kalau membeli itu Kita pakenya Kalau sekilo pakenya yang cin Dua cin Karena satu cinnya Icin itu setengah kilo Icin itu setengah kilo Jadi jangan sampai salah Icin itu bukan satu kilo Tapi setengah kilo Kalau disana itu sering pakenya cin Jadi bukan kung cin Kalau kung cin sendiri itu kilogram Sebenarnya paling gampang Kalau kita Karena kita terbiasanya pakai kung cin ya Langsung kilogram gitu aja Tapi pada umumnya Di kewan Di pelajaran Dimanapun itu Kita pakenya Kalau untuk bahasa mandarin Kita pakenya cin Setengah kilo Hitungannya jadi per setengah kilo Berarti Kalau Dua kilo Gimana mandarinya? Dua kilo kalau pakai cin Bukan pakai kung cin Gimana mandarinya? Se cin Se cin Iya kayak gitu Karena kan Icinnya satu cinnya itu setengah kilo Gitu ya Kalau Kalau tiga kilo berarti Berapa? San cin Berapa? Icin Oh enam Liu Liu Liucin Liucin Gitu ya Paham ya Berarti untuk cin itu Hitungan setengah kilonya Jadi kalau beli Kalian kayaknya beli satu kilo Berarti ngomongnya Yang cin Yang cin Bukan er Kita pakenya liang Oke Kalau bilangan kayak gini Hitungan kayak gini Kita pakenya liang Oke ya Paham ya berarti ya Untuk cinnya Atau masih bingung Kalau masih bingung Saya jelaskan lagi Paham? Mimpai lemah? Mimpai lemah Mimpai Oke Nah untuk Kei sama Kei nanti ada 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 gramarnya Habis ini kita bahas Yang ini Ini gak perlu grammar Jadi cukup tahu artinya aja Ce kecematu Bacanya gimana? Hai 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 Yang berarti terlalu Hai Cekana Hai Siang Siang itu kayak Yau Siang mirip dengan Yau Artinya ingin, mau, atau akan Cekana Yau Jadi sama Siang sama Yau Nanti ada perbedaannya Habis ini saya jelasin Cekana Hai 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 Cekana Hai Yau 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 Cekana He 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 Cek Me Me Yo Me Yang satunya Yang terakhir Pieta Pieta Iya Tadi kan Losa Sempat tanya Hayo Pieta Masih ada yang lain Jadi disini Hai Hai Itu artinya terlalu Kalau terlalu murah Mandarinya apa Hai Pien Hai Pien I Hai Pien I Kalau terlalu Hai Kue Hai Kue Benar Hai Kue Disini ada Siang sama Yau Siang sama Yau Itu artinya ingin Mau akan Tapi ada perbedaannya Habis ini saya jelaskan Ada Ada apa namanya Penjelasannya Habis slide ini Terus ada Hai Hai itu masih Artinya Hai Hai Masih Terus ada Yau Nah Yau ini sering banget Juga kalau di kalimat Itu ada Yau itu artinya Ada Atau punya Yau Artinya ada Atau punya Terus dan Dan itu He He Itu dan He Nah Meio Meio Tidak ada Atau tidak punya Meio Terus yang terakhir Biete Biete Artinya Yang lain Biete Hayo Biete ma Masih ada yang lain kah Biete Oke Nah Ini saya akan jelaskan Perbedaan Yau Dan Siang Perbedaan Yau Dan Siang Kedua kata ini Merupakan Jenis kata kerja Pelengkap Dan sebagian besar Dapat ditukarkan Maksudnya Boleh Tuker-tuker Atau Yau Atau Siang Keduanya Secara umum Memiliki arti Atau Pengertian Memiliki arti Ingin Ingin Mau Akan Jadi intinya Sebenarnya Yau sama Siang Itu sama Aja Cuman Yang bedanya Kalau Sering digunakan Ketika suatu Hal tersebut Itu ingin Atau perlu Dilakukan Serta Ada Perencanaan Jadi Kalau Kalian Pakai Yau Kalian Pakai Yau Itu 90% Kalian Akan Melakukan Hal tersebut Saya Mau Makan Jadi Udah Hampir Pasti Kamu Akan Makan Walaupun Masih Akan Belum Pasti Jadi Udah 90% Kamu Akan Melakukannya Tapi Kalau Siang Itu Sebaliknya Jadi Siang Itu Cuman Ada Di Pikirannya Masih Di hati Masih Belum Belum Yakin Bisa Dilakukan Bisa Enggak Jadi Kalau Siang Itu Presentasinya 50% Masih Kayak Angen Angen Tapi Kalau Yau Kalian Benar-benar Mau Melakuin Itu Kalau Siang Itu Masih Dipikiran Jadi Bedanya Itu Kalau Yau Itu Mau Melakukan Kalau Siang Masih Dipikiran Jadi Saya Besok Mau Pergi Jalan-jalan Tapi Itu Masih Siang Kenapa Saya Pakai Siang Karena Masih Dipikiran Jadi Belum Direncanain Apapun Nah Kemungkinan Masih Banyak Kemungkinan Kalau Saya Gak Akan Jalan-jalan Jadi Bedanya Kalau Yau Itu Udah Yakin Kalau Siang Masih Dipikiran Masih Di Angen Itu Perbedaan Yau Sama Siang Nah Kalaupun Tuker Itu It's Oke Gak 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 Ada Yang Tau Juga Kalau Kalimat Kalimat Kan Kita Gak Tau Cuman Kalimat Bukan Bukan Orang Asli Jadi Mau Pakai Yau Mau Pakai Siang Sama Saja Semuanya Benar Itu Untuk Pengetahuan Nah Ini Untuk Penggunaan Yang Berarti Dan Penggunaan Yang Berarti Dan Disini Saya Tulis Rumusnya Biar Gampang Biar Rumusnya Biar Kalian Memahaminya Gampang Yang Pertama Kalau Pakai Subjek Kalau Pakai Subjek Pakai Orang Subjek Satu Subjek Dua Kata Benda Satu Kata Benda Dua Kata Penghubung Yang Artinya Dan Kata Ini Menunjukkan Kesetaraan Dalam Suatu Kalimat Maksudnya Contohnya Gini Pak Cek Cementu Coba Coba Bacanya Bacanya Gimana Nomor Satu Contohnya Bacanya 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 jalan. Jadi sampu itu jalan artinya. Jalan-jalan. Sampu. Terus yang ini, nomor dua. Gimana bacanya? Womai Tishy 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 Ada H-nya, saya lupa. Womai Tishy 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 Oke, t-shirt Jadi dia beli t-shirt dan t-shirt T-shirt itu rok T-shirt itu rok Rok-rok Terus abis itu cek Bacanya ini gimana? Ini semuanya saya kasih Cai T-shirt S-sh-u-r-sh-u-r-sh-u-r-s-u-r-sh-ru Ing-wan-sh-u-r-sh-u Artinya apa? Di atas meja. Di atas meja. Ada. Sama dengan sama dengan berarti apa? Ada buka apa? Mandarin. He. Tadi artinya apa? Dan Jadi intinya itu artinya dan. Dan kalau kalian mau buat kalimat sesuai dengan bahasa Indonesia-nya kok. Gak ada harus gimana-gimana. Saya dan dia artinya dan. Ini cukup mudah untuk ke-nya. Nah, kemudian yang K aduh, ini kurang jelas ternyata ya. Oke. Yang K, artinya memberi. Bisa juga diartikan untuk. Tapi kalau diartikan untuk ini, yang diartikan untuk, itu lebih ke kita aja naksirinya mau gimana. Karena kan sebenarnya kalau di dalam di dalam bahasa Mandarin-nya K ya, K. Cuman K aja. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan pasti kita memiliki banyak arti ya. Bisa ngartinya macam-macam. Nah, K itu bisa diartikan dua arti. Yang satu memberi, yang satu untuk. Biasanya rumusnya subjek satu, K subjek dua. Jadi siapa memberi siapa, terus apa yang diberi objek atau kata bendanya. Terus yang lain ada siapa, untuk siapa, terus kata kerja. Ini yang untuk. Jadi yang rumus yang kedua ini, ini yang digunakan yang untuk K yang berarti untuk. Tampaknya nih, ini bacanya gimana? Yang pertama bacanya gimana? Oh my. Oke, titik. Oke, titik ya. Coba diulangin lagi. Oke. Oke, titik. 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 Saya membeli adik laki-laki sebuah buku bahasa Mandarin. Yang kedua, bacanya gimana? Dia memberiku sebuah Sinta. Sinta itu baru. Jadi sebuah tas baru. Dia memberiku sebuah tas baru. Yang terakhir, gajanya gimana? Oke, papa. Saya menelepon papa. Jadi ini bukan saya memberi papa telepon, tapi saya menelepon papa. Artinya, tatian hua. Nah, dia pakai kei. Kenapa? Itu untuk menjelaskan, kamu nelfonnya siapa sih? Oh, aku nelfonnya papa. Aku nelfon untuk papa kok ini. Jadi, okei papa, tatian hua. Untuk yang ini, ini memang khusus ya. Penggunaan kei. Yang ini khusus banget. Jadi kalau kalian mau bikin kalimat tatian hua, bikin kalimat tatian hua, itu harus jepanya pakai kei. Harus pakai kei. Jadi, saya kasih telepon untuk temanku. Okei, tatian hua. Kayak gitu. Jadi untuk tatian hua ini, kata khusus sendiri. Ini udah patent. Kalian kalau tatian hua harus pakai kei. Kalau nelfon siapa itu, pakainya kei. Okei, lose, tatian hua. Saya menelepon lose. Okei, iseng, tatian hua. Saya menelepon dokter. Kayak gitu. kei itu digunakan khusus untuk tatian hua. Karena kalau kalian cuma, wopapa, tatian hua. Yang ada malah artinya, bukan kamu yang nelfon, tapi papanya yang telepon kamu. Jadi harus dikasih kei. Biar menjelaskan kalau kamu yang nelfon. Untuk yang atasnya ini, sama kayak bahasa Indonesia-nya. Sama kayak bahasa Indonesia-nya. Kayak, saya memberi adik hadiah. Wokei, mei-mei, liwu. Kayak gitu. Jadi sama dengan bahasa Indonesia-nya. Kalian nggak perlu terpacu dengan rumusnya. Tapi cukup bikin bahasa Indonesia-nya dulu, biar kalian mudah kita membuat kalimat kei. Oke? Mingpa ya. Kayak artinya memberi. Oke. Kita masuk ke pelajaran intinya hari ini. Kita masuk ke pelajaran intinya kita hari ini. Hari ini kita mau belajar cara membaca nominal harga. Dalam ren mimpi ya. Bukan Indonesia, tapi ren mimpi. Jadi mata uangnya jumpo. Nah kalau di jumpo itu tuh pakenya harganya pasti kayak gini. Kalau pernah lihat harganya pasti kayak gini. Jadi ada titik kayak gini. Cara bacanya gimana? Cara bacanya itu dibaca satu-satu. Dibaca satu-satu. Dibaca satu-satu. Kayak kita baca tahun. Contohnya gini. Yang di depan ini, yang di depan ini, itu tuh yuen. Miliknya yuen sama kue. Jadi tetap dibaca. Empat apa mandarinya? Empat. Se. Berarti se yuen. Se yuen. Titiknya ini habis se itu dibacanya yuen. Atau bisa juga dibaca kue. Jadi bisa pilih salah satu. Bisa yuen, bisa kue. Nah nanti caranya gimana? Kalau misal berarti boleh bebas dong? Boleh. Tapi masih ada urutannya. Maksudnya urutan gimana? Saya akan jelasin dulu. Yang ini, yang bagian ini. Bentar, enak pakai ini. Yang bagian ini. Yang bagian ini. Pasti habis kata angka pertama itu ada titiknya. Nah titiknya itu kalian bacanya bisa yuen. Bisa juga kue. Terus habis itu, delapan apa mandarinya? Delapan. Pa. Pa. Ya, pa. Nah setelah pa. Setelah pa ini yang di sini. Sebelum dua. Kalian sebelum dua. Kalian harus ngucapin chiao dulu. Atau mau. Chiao dulu atau mau. Terus kalau dua apa? Er. Er. Ya, er. Kalau er habis er. Nah ini terakhir pen. Kenapa pen kok cuma satu yang lain dua? Nah ini ada urutannya. Jadi kalau kalian di depan pakai juen. Kalau se yuen. Habis itu pa, chiao. Jadi ini udah pasangan ya. Jadi yuen, chiao, pen, fai, mau, pen. Gitu. Jadi yuen, chiao, pen. Terus habis itu fai, mau, pen. Ini udah pasangan. Ini nomor satu yang yuen. Nomor dua ini yang fai. Kayak gitu. Jadi kalau kalian pakai yuen. Habis itu harus pakai chiao. Harus pakai pen. Gak boleh kalau kalian di depan gini. Se yuen, pa mau, liang, pen. Bentar. Kok saya jadi lupa? Er, pen. Boleh pakai er. Boleh pakai liang. Boleh pakai er. Boleh pakai liang. Cuman yang sering dipakai itu liang, bukan er. Yang sering dipakai itu liang, bukan er. Tapi kalau kalian pakai er, gak salah. Kalau pakai er, gak salah. Yang untuk nominal harga boleh pakai er, mas, yan. Tapi yang sering dipakai untuk ngomong. Untuk ngomongnya itu pakainya liang. Jadi kalau dia di depan. Se, kue, pa mau, liang, pen. Se, kue, pa mau, er, pen. Gitu boleh. Yang pen tetap pen. Tetapi yang yuen harus berpasangan dengan ciaw. Yang fai harus berpasangan dengan mau. Gitu. Kalau masih bingung sebentar. Saya akan kasih contoh yang. Nah, jadi yuen, ciaw, pen. Ini pasangannya ya. Ini pasangannya. Yuen, ciaw, pen. Yuen, ciaw, pen. Itu digunakan untuk bahasa tulis. Maksudnya kalau kalian mau menulis, jadi empat. Terus ditulis ini hansenya yang yuen. Terus abis itu delapan. Terus ciaw, terus baru pen. Nah, untuk fai, mau, pen. Itu untuk ngomong. Jadi kalau kita ngomong itu, kita seringnya pakenya fai, mau, sama, pen. Bukan yuen, ciaw, sama, pen. Tapi kalau saya mau pengennya pakai yang untuk yang ngomong pakai yuen, ciaw, pen. Boleh? Enggak boleh. Jadi enggak ada sebenarnya. Enggak ada yang diharuskan kalian pakai yang mana. Dua-duanya boleh dipakai. Walaupun itu lisan. Maksudnya lisan itu ngomong langsung. Dua-duanya boleh dipakai. Terserah kalian. Cuma ini hanya peraturan bakunya saja yang sudah ditetapin itu kayak gini. Oke. Kalau masih bingung, tenang. Masih ada lagi banyak contohnya. Ini cara bacanya nih. Oke. Cara membaca nominal harga. Kalau tadi masih pengenalannya, ini benar-benar bacanya. Di sini ada angka 31.89. Terus yuen. Belakannya yuen. Ini maksudnya remimpi ya. Maksudnya remimpi. 31.89. Nah, kan tadi Loser bilangnya dibacanya satu-satu. Dibacanya satu-satu. Karena apa? Karena tadi enggak ada yang di depannya titik. Sebelum titik itu bukan dua angka. Tapi satu angka. Ya kan? Empat doangan tadi. Kalau dua angka, 31. Berarti dibacanya satu-satu. Bukan. Dibacanya tetap 31. 31. Tetap 31. 46 tetap 46. 898 tetap 898. Jadi, yang sebelum titik. Yang sebelum titik. Yang kata angka awal ini dibacanya sesuai dengan kita berhitung aja. Kalau 4 ya 4. 14 ya 14. 20 ya 20. Kayak gitu. Untuk yang ini. Jadi, coba. Saya mau tanya dulu ke kalian. Kalian bisa baca ini. Kalau udah bisa baca yang sampingnya ya. 31.89. 9 yen. Bacanya bagaimana? Kalau untuk meminah harga. Gimana? Gitu aja. Iya benar. Kalau kita pakai kway. Gimana jadinya? Gitu ya Oke coba yang berikutnya 46.50 Pakai Oke oke Kalian pasti jawabnya Lingfen Kalau 0 disini Kalian gak perlu itu Gak perlu baca Jadi cukup berhenti di 46.50 Udah kayak gitu aja Kalau ada 0 nya Kalau ada 0 nya 0 nya gak usah dibaca Jadi kalau ada 0 Ada 0 setelah titik Ada 0 setelah titik Itu 0 nya gak perlu dibaca Kalau ada 0 setelah titik 0 nya gak perlu dibaca Oke Kalau gini Kalau angkanya kayak gini gimana Nah Kalau kayak gini gimana Saya bilang pokoknya setelah titik Kalau ada 0 gak dibaca Gimana Udah paham ya berarti Kalau setelah titik ada 0 0 nya gak usah dibaca Kita fokus ke yang ada angkanya aja Gitu Oke Mingpai mah Sudah mulai paham? Tidak Oke Mingpai langsung Oke 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 Kita lanjut ke yang berikutnya Yang berikutnya Nah Ini contohnya Kalau cuma 20 0 0 20.00 Bacanya gimana jadinya? Erse Erse Yen Erse Yen Kalau pakai kway berarti Erse Erse Kway Iya Saya udah bilang pokoknya Kalau ada setelah titik ada 0 Gak usah dihiraukan Soalnya diabaikan aja Jadi kalau semisal ini gimana? Kalau ini Ujau 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 Atau Umau juga boleh Kalau yang ini Ufen Ufen Kayak gitu Paham ya berarti Walaupun sebelumnya titik itu Gak ada nominalnya kan Berarti otomatis Memang gak bisa juenkan Gak bisa kway Jadi cukup yang ada Angkanya aja yang diperhatikan Kecuali 20 Ini 20 ini beda ya Bukan Bukan 0 2 Tapi 20 Jadi Erse Kalau 0 2 Berarti 0-nya yang di depan Kalian abaikan aja Cukup baca 2-nya Gitu Paham ya Coba kita latihan soal Saya akan tunjuk Jadi ya Saya akan tunjuk Yang pertama Yang ini 0.05 Yuen Saya pengen Melisa Bacanya gimana? Ufen Ufen Oke Pinter Paham berarti Nah Lanjutnya S S ini bacanya gimana? 0.26 Ben Er Er Mau Liu Van Oke Enpang Er mau Liu Van Enpang Benar Ajae 0.98 Bacanya gimana? Ciumau Pavan Oke Enpang Nah How define Define 3 titik 0.08 Bacanya gimana? San Yuan Pa Fen San Yuan Pa Fen Oke Enpang Rini 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 10.05 Rini Oke Siapa lagi yang belum Siapa lagi yang belum? Udah semua ya? Gak bisa Just Udah Oke Udah semua Sekarang ini dibaca bareng-bareng aja Saya pengen kalian bacanya pakai Yuan 46 titik 0.05 Di mana jadinya? 46 6 Yen 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 5 Yen 5 Kalau paket Kalau paket Kui? 46 Yen 5 Yen 5 Yen Yen Oke, berarti paham ya. Nanti karena di tes kedua ini ada. Soal-soal kayak gini ada. Jadi dipahamin. Udah paham ya? Enggak terlalu sulit juga kok. Oke, yang things. Yang thingsnya buat besok aja. Karena waktunya itu saya masih ada materi. Yang ini buat besok. Kita lanjut ke. Iya. Oke, ini soal dari nomor 1 sampai 10. Ini buat besok kita review. Buat besok kita review. Nanti ada kalau di itu. Jadi kalian bisa latihan dulu ya. Enggak saya bahas sekarang. Oke. Ini buat kawan. Jadi mulai sekarang itu saya akan masuk-masukin kawan atau tuifwa. Jadi biar kalian terbiasa untuk doi huwa. Apa conversation-nya? Ping kuo tuo sao jen? Ping kuo tuo sao jen? Harganya berapa ping kuo-nya? Kita udah belajar ini semuanya hari ini. Kita udah belajar. Coba masih ingat nggak? Karena kita belajarnya yang tadi. Dan ini saya nggak kasih pingin ya. Coba ya. Yang A. Saya ngomong apa yang A. Ni. Ni. Ni yau. Ni yau. Ni yau. Ni yau. Bukan wo yang A ya. Ni yau. Maishan ma. Ni yau. Maishan ma. Artinya apa? Ni yau. Maishan ma. Kamu mau beli apa? Iya. Kamu mau beli apa? Terus yang B. Jawabannya gimana? Ini apa? Maka mau beli apa? Maka mau beli apa? Ini pinguo ya. Terus? Pinguo. 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 Ijin duosau jen. Iya. Pinguo. Ijin duosau jen. Artinya apa? Apa? Pinguo. Pinguo. Setengah kilo. Berapa. Berapa duit? Berapa harganya? Terus yang A, dia jawabnya gimana ini? Terus yang B dia ngomong apa? Masih ingat gak? Artinya apa? Terlalu mahal. Terus yang A, dia ngomong apa? Cicin. Oh, udah lupa Cicin. Cicin. Cicin artinya apa? Kamu mau beli berapa? Iya, kamu mau beli berapa Cicin? Kamu mau beli berapa Cicin? Terus yang B jawabnya? Uyaw. 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 Saya mau berapa kilo? Kalau dikiloin berapa berarti? 5 kilo. 2 setengah kilo. 2 setengah kilo. Iya, 2 setengah kilo. Iya, 2 setengah kilo. Karena kan isinya kan setengah kilo. Yang A, dia ngomong apa? Hai. Hai, Yaw. Hai, Yaw. Hai, Yaw. Hai, Yaw. Hai, Yaw. Apa artinya? Jadi saya juga tanya kayak gini. Hai, Yaw, Hai, Yaw. Masih mau atau masih ingin yang lain, Kak? Iya. Iya. Masih mau atau masih ingin yang lain, Kak? Bisa juga hai, Yaw. Jadi hai. Yaw sama Yaw jangan sampai salah ya. Yaw itu punya atau ada. Tapi kalau Yaw itu ingin atau mau. Terus jawabnya gimana? Mei? Meyo. Meyo. Meyo itu apa beratannya? Meyo. Tidak. Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Masih ada yang lain, tidak? Tidak ada. Terus yang A jawab apa? Eh, ngomong apa? Masih ingat tidak ini? Ikung. Ikung. Ya, ikung apa? Ikung. Iya, benar. Plus? Ikung. 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 Siis wu yu. Siis wu yu. Oke. Ikung. Siis wu yu. Ikung. Siis wu yu. Oke. Sekarang kita roleplay ya. Kita roleplay. Siapa yang mau pertama? Eh, tidak usah deh. Saya tunjuk saja deh. Yang atas dan yang bawah. Oh, ada. Ada. Melissa dan Divine. Melissa dan Divine. Oke. Melissa yang A. Divine yang B. Yuk, toba dibaca. Nihau mai shun wa. Hmm. Woyau mai pimpuwa. Béng wu yu donastu sanang. Oke. Sih wu yuan. Hmm. Sih wu yu an. Tai quay le. Nihau ji 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 ji. Zijijin. Wo yau wu cin. Wuh cin. Hai yau bie de ma. Me yau. Terima kasih. 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 Er, jau, er, ven. Atau liang, jau, er, ven. Er, jau, er, ven. Atau liang, jau, liang, ven. Kita pakainya liang aja ya. Biar sama semuanya pakainya liang aja. Liang, jau, liang, ven gitu ya. Yang pengair pakai liang. Terus putau. Kenapa itu? Putau. Putau. Berapa saja? Jadi bukan liang ya. Yang liang itu yang terakhir ini. Yang satu-satu ini bacanya liang. Jadi siang cao itu artinya banana. Mangkua itu mangga. Liulian itu durian. Sikwa itu semangka. Putau itu anggur. Sudah siap? Ada yang mau coba pertama? Ada yang mau coba pertama? Menjadi ininya yang tadi? Divine Master. Oke, Divine sama Jess ya. Divine sama Jess ya. Oke, Divine sama Jess. Silahkan. Divine yang A, Jess yang B. Nihau mai sama? 힘 ya. Yihin. 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 W heart results. Yihin. Yihin. Yang liang deal. Yihin. Yihin. Oke, siap-siap. Sudah percakapannya lancar banget. Siap-siap, Divan, dan Ces. Lanjutnya yuk, siapa yang mau coba? Dua orang langsung. Dua orang langsung yuk, siapa? Ajay langsung. Ajay sama siapa yuk, yang satunya yuk? Se-yao. Melisa langsung. Yuk, Melisa yuk. Ajay yang A, Melisa yang B. Yuk, Ajay. Yo, Mayshan, ma. Saya mau membeli seng jauh. Seng jauh, bagaimana siap-siap? Seng jauh, di jauh, di jauh, di jauh. Oke, bagi ni siap-siap. Oke, oke. Oke, terima kasih, Melisa. Terima kasih, Ajay. Enang pang. Terima kasih. Lanjutnya yuk. Siap-siap, siap-siap. Fadila mau,老師. Oke, Fadila. Yuk, yang satunya lagi? Padila yang A, Rini yang B. Nihau mai, nihau mai sen-ma. Bener, nihau mai sen-ma. Nihau mai, liulian. Liulian, iqin, tausau cien. Tua sau cien? Tua sau cien. Liulian, iqin, san se u, san se u, ufen. San se u, habis kurang-kurang. Yuen, kasih yuen. San se u, uyen. Bener, san se u, ufen gitu, Padila. San se u, ufen. Terus? Hau tukai nikian. Oke. Sieshe. Oke, sieshe Rini dan Padila. Bukut siya. Terus lanjutnya. Tinggal siapa ini? Debi. Debi sama saya, bener. Debi sama saya. Debi. Meise, gak apa-apa. Debi yang B deh. Ya, saya yang A. Debi, niyau mai siapa? Oh, womai siang ciao. Siang ciao. Oke, terus? Oh ya, siang ciao. Yijin, tuosau cien. Oke. Siang ciao, iqin, uyen. Hau tukai nikian. Oke, sieshe. Gitu ya. Oke, hentang. Sieshe Riman. Jadi, ini percakapannya kalian bisa gunakan ketika kalian kecungkok. Contohnya nih, beli baju. Kalian tinggal, pastikan ditanyain, Yau mai siang mok. Terus kalian bilang, Woyau mai ijian ifu. Saya mau membeli sebuah baju. Nanti biasanya kan kalian bisa tanya, ijian ifu tuosau cien. Kalau enggak, zi jian ifu tuosau cien. Jadi, tuosau cien itu artinya berapa duit? Harganya berapa? Tuosau cien. Jangan sampai salah sebut jadi tau. Tau itu semua. Jadi, beda ya. Jangan sampai salah sebut. Tuos jadi tau. Oke. Yang kalau nanyain harga itu, tuosau cien. Kayak gini. Pinginnya. Bentar, saya tuliskan handalnya. Tuosau cien. Nah, ini. Yang saya tuliskan di atas ini. Jadi, kalau nanyain harganya berapa? Tuosau cien. Tuosau cien. Tuosau cien. Itu berapa duit? Berapa harganya? Kayak gitu. Oke. Minta ya. Untuk hari ini. Oke. Kita lanjutkan. Tauz, mau nanya boleh? Iya, iya. Gimana? Boleh, boleh. Yang haute keini jian artinya apa? Oh, haute keini jian. Oke. Ini kasih kamu uang. Haute itu oke. Terus, habis itu haute, haute, haute itu oke. Kei kan memberi. Ini itu kamu, cien itu uang. Oke. Ini aku kasih kamu uang. Misalnya haute, kei ini jian gitu. Oke? Oke. Oke, bukeci. Ada pertanyaan lain? Kalau ada, langsung ditanyakan saja. Oke. Clear all ya. Ini berarti sudah ya. Oke. Masih ada latihan lagi. Oke. Ini itu latihan soal. Latihan soal merangkai. Merangkai kata. Jadi sebuah kalimat yang benar. Jadi ini katanya kan acak nih. Ada kata acak. Dan semua yang di sini, itu kita sudah belajar. Yang belum belajar, saya tulis di sini. Di sampingnya. Di sampingnya ini ada catatan ini yang belum belajar. Yang kita belum belajar. Oke. Nah, caranya gimana cara ngerjanya? Contohnya ini yang contoh di atas ya. Ini ada yo. Yo artinya apa? Masih ingat yo artinya apa? Ada. 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 Bukan yo. Kalau yo itu ada atau mempunyai gitu ya. Terus kalau ini. Nisa sama isa. Kamu. Ma. Masih ingat nggak? Ma artinya apa? Apakah. Apakah. Hanji. Hanji artinya apa? Hanji. Sementar. Nah, di sini ada setian. Setian. Kita dulu pernah belajar. Kamus ya. Benar. Kamus. Nah, ini kan masih ada ya. Ada yo. Ada ni. Ada ma. Ada hanji. Ada setian. Gimana cara gabunginya jadi satu kalimat yang benar? Jadinya. Ni. Yo. Han. Yuzi. Tien. Ma. Artinya apa? Ni. Han. Yuzi. Tien. Ma. Artinya apa? Apakah kamu mempunyai kamus bahasa mandari? Iya. Apakah kamu mempunyai kamus bahasa mandarin? Yang ini itu sama persis ya. Jadi ini itu subjek. Subjek pasti di depan. Subjek pasti di depan. Kalian harus ingat itu. Subjek itu pasti di depan. Jadi subjek terus. Kayak bahasa Indonesia. Kamu punya. Apakah kamu punya kamus bahasa mandarin? Apakah masih ingat kan kalau apakah pasti di belakang? Apakah itu pasti di belakang? Emah itu pasti di belakang. Jadi kamu mempunyai kamus bahasa mandarin? Itu bahasa mandarin dulu baru kamus. Kayak gitu. Mandarinnya. Bahasa mandarin dulu baru kamus. Ini untuk contohnya aja. Jadi ni. Han. Yuzi. Tien. Ma. Apakah kamu punya kamus bahasa mandarin? Yang kedua. Kan nomor satu ini. Kita kerjain bareng-bareng nomor satu. Biar nanti nomor dua, nomor limanya kalian bisa kerjain. Ini intinya kalian mengerjakan menggunakan yo yang kita udah belajarin hari ini. Yo sama meyo. Ada sama tidak ada. Punya sama nggak punya. Yang nomor satu. Di sini ada meyo. Artinya apa? Tidak punya. Tidak punya. Tidak punya atau tidak ada. Terus di sini ada ta. Masih ingat tadi ta artinya apa? Dia. Dia. Koko artinya? Dia. Kakak laki-laki. Mei-mei artinya? Adik perempuan. Terus ini? Ini huruf apa masih ingat? He. He. Artinya apa? Dan. Iya. Dan. Coba dirangkai. Kalau dirangkai kira-kira gimana? Dipikirkan dulu. Kameyo keke. Kameyo keke. Kameyo keke. Kameyo keke. Kameyo keke. Kameyo keke. Artinya apa? Kameyo keke. Kameyo keke. Dia tidak punya. Dia tidak punya kakak laki-laki dan adik perempuan. Oke. Kayak gitu. Jadi. Paham ya? Ini tugasnya ngapain? Tugasnya itu merangkai kata jadi sebuah kalimat yang benar. Ini kan katanya masih ada. Oke. Yang dijadikan tugas untuk kalian itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, sama nomor 5. 2, 3, 4, 5. Ini untuk PR. PR buat besok. Jadi tidak perlu submit. Boleh hari ini kerjakan biar besok weekend kalian bisa main. Juga boleh malam ini kerjakan langsung. Di sini saya mau kasih tahu kosa kata yang belum dibelajarin itu pan. Pan di sini artinya kelas. Pan itu artinya kelas. Terus di sini saya lupa ada yang belum menang. Kalian bisa catat dulu. Suweseng ada yang tahu enggak? Suweseng artinya apa? Murid. 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 Ya. Murid. Murid. Ini suweseng artinya murid. Yang ini nih. Ini suweseng artinya murid. Suweseng artinya murid. Untuk yang ini. Terus yang ini pan artinya kelas. Terus ini ce sing ce. Kita sudah belajar kemarin sebenarnya. Ce sing ce itu sepeda. Terus ini tipu. Tipu artinya peta. Tipu artinya peta. Nah kalau di depannya ada cungkut. Cungkut itu berarti apa? Artinya apa? Peta. Peta. Peta China. Peta China. Iya benar. Gitu ya. Ada pertanyaan ke untuk PR yang ini 2 sampai 5. Nomor 2 sampai 5. Belum ada ya. Karena belum dibaca benar-benar sih. Belum ada ya. Nanti yang ini filenya saya langsung kirim. Langsung berserta PPT semuanya ya. Dalam bentuk PDF. Jadi kalian bisa lihat di situ untuk mengerjakannya. Terus. Eh. Udah ada. Udah ada jawabannya. Saya lupa di sini kasih jawaban. Sama ini. Sama ini. Sama ini. Tugasnya itu tadi 1 sampai 5. 1 sampai 6 yang ini. 1 sampai 6 yang ini. Nah yang ini coba dicari dulu itu hancinya bacanya apa. Ini tuh tugas kalian weekend besok. Hari Sabtu sampai Minggu coba cari-cari. Itu hancinya hancinya apa ya. Kira-kira. Ini hancinya nggak susah kok. Maksudnya bukan kasa kata yang susah banget. Yang umum. Tapi mungkin gara-gara hancinya. Kalian mungkin akan bingung. Nah. Ini cara ngerjainya kayak tadi. Tadi sudah paham ya. Cara ngerjain yang tadi. Yang masuk-masukin. Di sini itu penggunaan. Cung sama Tau. Ini yang kita pelajarin hari ini. Fung artinya apa? Fung masih ingat? Dari. Dari. Iya. Tau artinya apa? Sampai. 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 Sampai artinya? Memberi. Memberi. Iya. Udah. Di sini cuma ada Cung, Tau, Cung, Tau, K sama. Udah. Udah. Cuman itu aja. Cuman Cung, Tau, sama K. Nah, kalau ada dua, kalau ada Cung sama Tau, berarti nanti jawabannya juga ada dua. Misal Cung ada di A, atau Cung ada di B, terus Tau-nya ada di D atau di C, kayak gitu. Atau sebaliknya. Jadi, tetap ada dua. Oke. Yang ngerjain ini nggak paham ya, karena tadi kita sudah mengerjakan. Oke. Paham ya, mimpai ya. Cara ngerjainya. Mimpai. Oke. Jadi, tugasnya 1 sampai 6 ini ya, sama yang tadi yang sebelum ini. Yang sebelum ini. Yang sebelum ini. Sama yang ini. 2 sampai 5. Oke. Jadi, totalnya ada 11 nomor. Nanti kalau besok masih bingung, besok masih bingung pas mau ngerjain, bisa tanyakan ke saya. Jangan beri aja boleh. Oke ya. Oke. Habis ini saya akan langsung kirim PDF-nya ke Google Passroom, nanti kalian bisa download. Oke. Women Cindyession. Ya nanti saya tahu di Celica CCCC. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Friedrich. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.